Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan keamanan menjadi salah satu tolok ukur penting bagi sebuah negara. Menteri Pertahanan ini menuturkan pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang pemerataan ekonomi perlu beriringan dengan keamanan. Hal ini diungkapkan Prabowo ketika memberikan pembekalan kepada calon perwira remaja di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Ia pun menanyakan, untuk apa kita membangun gedung-gedung, pelabuhan, bandara, hingga kereta api cepat jika negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi. Menurut Prabowo, melindungi negara harus sesuai dengan pesan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sana tertera, tujuan nasional yang pertama adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Setelah itu barulah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karenanya, kata Prabowo, basuknya calon perwira remaja ketubuh TNB Polri, merupakan bagian dari tujuan nasional. Perwira harus rela mengorbankan diri demi tanah air dan bangsa Indonesia. Anggota tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo-Gibran bidang komunikasi, Hasan Nasbi, meluruskan pertanyaan Prabowo yang menyinggung proyek kereta cepat dalam acara pembekalan kepada calon perwira remaja di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Hasan menegaskan pernyataan yang dikeluarkan Prabowo itu merupakan bentuk arahan kepada para calon perwira, bukan menyesali beragam proyek pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah. Hasan menuturkan dalam arahannya itu, Prabowo berpesan bahwa TNB Polri punya peran untuk menjaga keamanan di Indonesia.